Nubuah tentang Yesus, Anak Allah dan Anak Manusia Daniel 7 ayat 13-14 Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah Ibrani 1 ayat 1-5 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmanya yang penuh kekuasaan dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan anakku engkau engkau telah kuperanakan pada hari ini dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku selamat menikmati selamat menikmati